Intro Setiap warga negara memiliki hak yang sama, tanpa terkecuali mereka yang masuk kategori orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ. Termasuk juga para lansia dan orang sakit yang tidak memungkinkan untuk datang ke lokasi pembuatan KTP elektronik. Mereka akan mendapatkan pelayanan kependudukan dengan petugas datang langsung ke tempat tujuan. Seperti yang dilakukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Spenduk Capil Kabupaten Madiun baru-baru ini, melakukan perekaman KTP elektronik di Desa Randualas, Kecamatan Kare, Kabupaten Madiun. Bupati Madiun Ahmad Awami mengatakan, di Kabupaten Madiun masih ada warga yang belum bisa dilayani dengan cara standar. Sehingga pihaknya menceput bola turun ke bawah dengan melayani orang lanjut usia dan ODGJ. Mereka didatangi, direkam, dicetak, lalu diberikan KTP elektronik yang sudah jadi. Harapannya, apapun kondisinya, masyarakat Kabupaten Madiun harus mempunyai KTP, agar Pemkap bisa mengintervensi dalam persoalan apapun. Kaji Mbing, Sapaan Akrab Bupati Madiun ini berharap kepada para camat dan kepala desa untuk bersama-sama di Spenduk Capil berupaya agar seluruh masyarakat apapun kondisinya harus mempunyai identitas KTP. Jadi, di Madiun itu masih ada yang katakanlah dengan pelayanan standar itu belum bisa. Makanya hari ini kita ambil bola di bawah. Ada orang lanjut usia yang sudah lanjut, betul kita datangi. Kita ambil rekamnya, kemudian kita cetak, dikasihkan. Kemudian ODGJ sama, kita datangi, kita ambil. Harapannya, apapun kondisinya, masyarakat Kabupaten Madiun harus punya KTP. Agar, ya, agar kita bisa intervensi di soal apapun. Artinya, harapan saya nanti kepada seluruh Pak Samad, Pak Kade, nanti bareng-bareng sama di Spenduk Capil agar seluruh masyarakat ini, apapun kondisinya, harus punya identitas. Kepala Bidang Pencatatan Sipil di Spenduk Capil Kabupaten Madiun, Ahmad Sofingi menjelaskan, pada prinsipnya, semua warga Kabupaten Madiun harus mempunyai KTP. Tidak terkecuali bagi para disabilitas atau penyandang cacat, jompo, sakit, dan ODGJ. Ada sekitar 480 data dari Dinasosial. Selanjutnya, di Spenduk Capil turun ke lapangan untuk menyelesaikan perekaman, karena hasil deteksi dari jumlah tersebut banyak yang belum dilakukan perekaman. Dijelaskannya, petugas di Spenduk Capil turun ke 15 kecamatan dan di wilayah kecamatan Kare ini, lokasi yang ketujuh. Khusus wilayah kecamatan Kare, karena medanya berat, masih tersisa 15 warga yang ada di desa Randualas. Dari keseluruhan data di kecamatan Kare, sebanyak 52 warga yang akan dilakukan perekaman. Rinciannya, ada 40 ODGJ dan yang lainnya penyandang disabilitas, serta orang jompo dan juga orang sakit yang tidak bisa datang ke kecamatan. Dari sekian yang sudah kita rekam, itu langsung kita cetak. Kemarin sudah kita bagikan 154 KTP dari 6 kecamatan yang sudah kita rekam. Jika itu kita rekam, dan ada penggualan data pusat, setelah itu kita kembali ke Dinas untuk kita cetak, kita bagikan ke desa-desa untuk disampaikan ke warga yang sudah kita rekam. Dan Alhamdulillah selama ini ya lancar-lancar, tapi ada juga yang tidak diketemukan, ada tagatannya ada, NIP-nya ada, tapi karena ya ODGJ, seringkali dia tidak ada di tempat, dan ini nanti terus kita upayakan untuk kita cari. Prinsipnya di Kabupaten Madiun tidak boleh satupun orang tidak punya KTP, karena KTP atau NIP itu sebagai dasar layanan. Nah, semua layanan publik, baik itu layanan sosial, kemudian bantuan-bantuan dan sebagainya itu dasarnya kan NIP. KTP, oleh karena itu tidak boleh mereka yang sakit, mereka yang disabilitas, kemudian termasuk ODGJ, itu harus kita rekam, sehingga nanti pada posisi yang bersangkutan itu harus mendapatkan layanan kesehatan, tidak ada kendala. Dengan upaya layanan jemput bola yang dilakukan di Spenduk Capil, diharapkan 100% masyarakat Kabupaten Madiun harus mempunyai KTP elektronik yang dapat digunakan untuk mengakses layanan yang diberikan oleh pemerintah. Tim Liputan, JTV Madiun.